Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam inter LG價 dan tidak memenuhi kegiatan ibadah kita. Syukur Alhamdulillah bahwa pada setiap hari ini kita kembali untuk memberikan ibadah sekolah-sekolah jemaah disini. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu kegiatan ini kita dapatkan dikumpul lalu-lalu akan jemaahnya 23 orang. Dan kita selalu berdiskusi di rumah bahwa kalau untuk kegiatan seluruh hal yang tidak dikumpulkan adalah apa yang dikumpulkan dan mungkin bisa dikumpulkan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan COVID yang sederhana dan yaitu mengenai kita-kita. Memangkakan dan benar-benar bisa jadi kambung sedikit langit. Tapi kita sadari bahwa sebagian besar di antara kita tidak bekerja berdasarkan kinerikannya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa hanya 13 persen orang itu yang bekerja berdasarkan kinerikannya. 26 persen yang bekerja yang berhubungan dengan kita-kitanya. Selain itu kita cuma menjadi dokter, kita tidak tahu bahwa mereka itu rumah sakit. Waktu kita jawabnya itu sama. dan selebihnya 61 persen itu tidak bekerja berdasarkan kinerikannya. Ada penelitian yang dilakukan kinerikannya 2017, bahwa karena anak Indonesia 52 persen itu berkita-kita menjadi dokter. 11 persen menjadi polisi, 10 persen menjadi guru, sisanya itu adalah menjadi artis, jadi pilot dan lain-lain. Dan ternyata setelah 10 tahun sampai 5 tahun, kita-kita ini berumah. Sekarang ini sebagai besar, anak-anak ingin jadi YouTuber, ingin jadi broker, dan ingin jadi orang-orang yang mencintai ini. Kembali kepada kinerikannya ini, walaupun keperkasihan kita tidak sama dengan kinerikannya, tidak selalu kerjaan kinerikannya lebih buruk dari kinerikannya. Contoh yang sederhana, ada anak dari sahabat saya, kinerikannya sederhana saja. Hanya sekedar menjadi pedagang pisang goreng. Akhirnya dia menjadi walaikoppa, kemudian menjadi nomor presiden. Jadi kita tidak pernah dijadikan. Jadi oleh sebagian, jangan sungguh, jangan khawatir, jangan berjewa, kalau biasa memang kita tidak bergerak mendatangkan cita-cita-cita. Bahkan disarankan, kalau kita ingin mencapai cita-cita-cita itu, buatlah cita-cita yang simpasi teromba, yang lebih besar. Contohnya apa? Kercinta-cita untuk menjadi orang yang baik. Semua orang yang tidak tahu melakukannya. Seperti yang ada sahabat atau dokter. Orang yang baik itu sederhana. Orang yang baik itu sederhana. Orang yang baik itu sederhana. Orang yang baik itu adalah orang yang terlambatan untuk orang baik. Saya kasih dokter. Saya mengatakan kepada mahasiswa saya, presiden, bukan tidak mungkin. Bagi pasien, pekarya yang bisa melindungi terbis itu jauh bukan bermanfaat dibandingkan dengan dokter yang hanya dapatkan 2, 3, 5 menit. Kenapa? Karena pekarya mungkin akan makhluk dengan pasien tiba. Akan menyesikkan keuangannya. Ada apa-apa membinasi biar keren senang dan menerjakannya. Jadi jangan balik dengan profisi tiba. Kita baru bisa bangga kalau kita betul-betul bisa memanfaat untuk orang baik. Dan mampat ini baru terasa biasanya kalau kita sebenarnya tidak ada. Suka kalau mau, untuk keusahaan itu tidak ada. Kita masuk ini ke para rakan-rakan, baru kunji, dekat, etc. Jadi oleh sebab itu mari kita membangun-bangun untuk menjadi orang yang baik. Yaitu orang yang sekarang ini memanfaat untuk orang baik. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah pekatan China. Saya tidak tahu pekatan China antara pekerjaan selatan. Dikatakan untuk untuk berbahagia satu jam. Cukup kita tidur saja. Tidur kita berbahagia. Untuk bahagia satu hari kita bisa memanfaatkan makin bahagia atau kalau ini bahagia satu tahun cukupkah menjadi orang kaya. Jadi kalau kita ingin bahagia seumur hidup, jadilah orang baik. apa diisi orang baik adalah program yang benar-benar untuk buat baik. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk komunitasnya bersama-sama untuk menurut. terima kasih. Terima kasih. terima kasih.